Nabi Muhammad s.a.w. memang sangat mengkhawatirkan nasib kita umatnya di akhirat ketika turun firman Allah s.w.t. yang menceritakan bagaimana keadaan umat di padang mahsyat bagaimana kelak Nabi Isa s.a.w. akan ditanya oleh Allah s.w.t. seperti yang Allah ceritakan dalam Quran Surat Al-Na'idah ayat 116 Nabi Isa kabarnya mengkikil ketakutan hingga tulangnya berkemertekan beliau kemudian menjawab Maha agung engkau ya Allah aku tak pernah mengatakan selain apa yang kutahui adalah sesuatu yang benar jika aku mengatakannya pastilah engkau mengetahuinya bukankah engkau mengetahui segala tentangku dan aku tak tahu apa-apa tentangku engkau lah yang maha mengetahui segala yang tak tampak mata kemudian Nabi Isa mengatakan sebuah perkataan yang membuat Nabi Muhammad tak berhenti menangis ketika membacanya Maha agungnya Maha agungnya Maha agungnya Maha agungnya Terserah engkau Tidak engkau berbuat apa saja kepada umatku ya Allah kata Nabi Isa alaihi salam engkau mau menyiksa silahkan engkau mau mengampuni silahkan aku tak peduli ya Allah hal inilah yang membuat Nabi Muhammad tak berhenti menangis ketika turun firman ini Nabi Muhammad terus saja menangis terus saja menangis bermenit-menit-menit lamanya berpuluh-puluh menit lamanya Nabi Muhammad tak henti menangis hingga Allah kemudian berkata kepada malaikat Jibril Ya Jibril Anjililah Anjil Muhammad Wahai Jibril turunlah kepada Muhammad tanyakan kepadanya warna alam tanyakan kepadanya meskipun aku telah mengetahui segala tentangnya tanyakan kepadanya maaf kaya Muhammad apa yang membuatmu telah menangis sampai dengan sedemikian wahai Nabi Muhammad Panazara Jibril Jibril pun turun kepada berkinda kita Nabi Muhammad SAW Ya Rasulullah Inna Allah yukriukasalam Allah mengirim salam kepadamu wahai Nabi Muhammad dan mengutusku untuk bertanya telah panjang tangisanmu telah banyak air matamu apa sebab yang membuatmu menangis sampai sedetikian wahai Nabi Muhammad Nabi Muhammad kemudian berkata wahai Jibril Meroj alaina hadihil ayah aku lewat membaca ayat ini wahai Jibril telah turun kepadaku firman Allah dimana Allah ku beritahukan bahwa di padat masyarakat Nabi Muhammad SAW angkat-angkat tangan dari umatnya Nabi Muhammad SAW akan tidak peduli dengan keadaan umatnya bagaimana dengan keadaan wahai Jibril bagaimana dengan keadaan umatku wahai Jibril Allah ku tak mampu membayangkan di hari akhirat nanti untuk tidak mampu menyelamatkan umatku terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton